Ini ada satu permainan, ya, disini kita bisa siapkan covernya, lalu kemudian ucapan selamat datang, lain-lain sebagainya, kemudian ini startnya. Nah, dengan game map ini kita memungkinkan untuk membuat beberapa titik pembelajaran, lah katakan seperti itu gitu ya, sehingga nanti peserta... Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa kembali bersama saya di channel ini. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang H5P, seperti yang sudah saya janjikan, saya akan membahas beberapa fitur H5P lain yang menarik, yang sebelum-sebelumnya juga kita sudah bahas ya, dari mulai video interaktif, buku interaktif, dan terakhir ada branching skenario. Kali ini kita akan membahas satu modul di H5P, namanya adalah game map atau peta permainan. Supaya ada gambarannya, mari kita lihat contoh dari game map tersebut. Nah, misalkan ini ya, ini ada satu permainan, ya di sini kita bisa siapkan covernya, lalu kemudian ucapan selamat datang, lain-lain sebagainya, kemudian ini startnya. Nah, dengan game map ini kita memungkinkan untuk membuat beberapa titik pembelajaran, lah katakan seperti itu gitu ya, sehingga nanti peserta bisa lebih terlibat gitu dan tidak bosan gitu ya, kalau hanya melihat dalam format section yang kebawah terus. Nah, kalau ini kita bisa petakan, misalkan seperti ini, ini ada satu misi gitu ya, ini untuk mencari harta karun lah atau apapun lah gitu ya, konteksnya nanti kita bisa buat ceritanya. Nah, lalu kemudian kita siapkan beberapa lokasi atau beberapa titik di mana di tiap titik tersebut kita bisa memberikan ya berbagai challenge lah atau tantangan gitu ya, dari misalkan menjawab pertanyaan, menonton video, dan lain sebagainya. Yang seperti biasa di H5P memang sudah tersedia hal-hal seperti itu. Nah, misalkan seperti ini ya, jadi ini titik pertama gitu ya, ini ada ucapan selamat datang dulu misalkan, kemudian ini saling mengunci ya, jadi kalau ini sudah selesai barulah nanti titik kedua bisa dibuka. Misalkan seperti ini, nah ini contoh di titik kedua peserta ditanya dengan pertanyaan semacam ini misalkan gitu. Kemudian, oh ini ada dua pertanyaan ya, ada dua pertanyaan, nah misalkan seperti ini ya, nah misalkan ini saya asal ya, nggak tau ini hasilnya benar atau tidak. Oh ini nggak ada ya, finish, misalkannya, continue dan seterusnya. Nah, ini baru dilanjut, 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 sehingga peserta nanti kalau sudah selesai maka dia akan sampai ke titik finish gitu ya, atau titik paling akhir. Nah, ini adalah salah satu contoh dalam penerapan game map di dalam H5P. Bagaimana di belakang layarnya, seperti biasa ya, untuk di belakang layarnya kita bisa cek di sini ya, jadi yang paling penting kita memberikan judul, title seperti biasa, kemudian di sini ada title screennya, akan dimunculkan apa ya, headline-nya apa gitu ya, ini tinggal diisi seperti biasa. Kemudian yang paling penting dan ini yang wajib ada, itu yang namanya adalah background image. Jadi mungkin nanti backgroundnya perlu disiapkan terlebih dahulu gitu ya, seperti tadi ya, peta tadi itu, itu saya sudah siapkan sebelumnya, nanti mungkin rekan-rekan juga bisa membuat gambar yang lain atau mencari, ataupun nanti saya juga sediakan ya, nanti template dari ini pun dan filenya nanti saya akan bagikan juga. Lalu kemudian nanti berikutnya setelah ada background, barulah nanti kita menyiapkan titik-titik ini ya, yang disebut dengan stage, ada exercise stage dan ada special stage, kurang lebih seperti itu ya. Jadi poin-poin di sini, yang lokasi ini bisa kita sesuaikan ya, nah ini juga bisa digeser nih, meskipun ini sudah jadi, ini bisa tetap bisa kita geser-geser. Nah nanti di tiap titik, misalkan di titik kedua ini, ini bisa kita double-click, ya ini isinya apa gitu ya, misalkan oh isinya adalah dalam format pertanyaan ataupun question set, ada true and false, ada drag and drop, dan lain sebagainya. Nah ini tergantung ya, jadi di sini nanti biasanya akan kita pilih ya, formatnya, bisa akordeon, bisa audio, cukup banyak ya. Jadi dalam satu titik itu, kita bisa pilih salah satu, kira-kira peserta itu harus melakukan apa, kurang lebih seperti itu. Misalkan kita lihat ya, kita coba deh, kita buat satu ya, misalkan new, seperti biasa ya langkah-langkahnya, kemudian kita pilih di sini, ada namanya game map. Dan sekali lagi editor ini bisa menggunakan Lumi ya, Lumi editor seperti ini, petunjuknya sudah ada di video sebelumnya, ataupun bisa juga langsung di LMS-nya, misalkan di LMS Educate ini sudah tersedia, ataupun di LMS Moodle misalkan gitu ya, itu juga sudah tersedia modul H5P-nya. Jadi cukup kita add activity, pilih interactive content gitu ya, lalu kemudian pilih seperti ini. Nah ini ada game map, nah kurang lebih seperti itu, yang pertama adalah title seperti tadi ya, judul mencari harta karun misal gitu ya. Oke, kemudian title screen-nya kalau mau silahkan diisikan gitu ya, kalau masih belum ya kita kosongkan dulu. Nah yang wajib adalah background-nya dulu, jadi kita add dulu background-nya, kita harus menyiapkan dulu gambar. Nah misalnya ini contoh saja ya, kita siapkan gambarnya, nah kalau sudah, nah barulah nanti kita tinggal masukkan stage-stage-nya gitu ya, atau titik-titiknya. Nah silahkan misalkan, nah ini misalkan di sini, start misalkan gitu ya, ini use count start, kemudian ini bisa kita set setiap stage, kita bisa tetapkan limit waktunya. Jadi misalkan di sini waktunya adalah 15 detik saja, kemudian nanti ada timeout, warning misalkan di menit ke-13 kan gitu, atau di menit ke-12 deh, kemudian stage content-nya. Nah di sini yang paling penting ya, stage content-nya kita mau mengisi dengan apa, apakah dengan akordion, audio, dan lain sebagainya. Ini saya gunakan yang paling sederhana dulu ya, supaya bisa langsung tergambar. Ini saya gunakan teks dulu gitu ya, misalkan selamat datang gitu ya, kemudian silahkan jelajahi gitu ya, misal ya. Tentu nanti kalimatnya harus dibuat yang lebih baik, oke kalau sudah ini cukup, done, nah maka si titik ini sudah dimasukkan ke dalam peta. Nah posisinya mau di mana, silahkan di drag and drop ya, dicari di mana misalkan statnya di sini. Oke, nah kalau sudah selesai, kita bisa buatkan yang kedua, kita bisa buatkan yang kedua, misalkan level 1. Nah gitu ya, level 1, time limit-nya mau ditetapkan time limit juga sama, misalkan sama 15 detik. Di sininya ada timeout-nya, misalkan di detik ke-12, stage content-nya, nah ini yang paling penting gitu ya. Misalkan kita mau pakai apa, multiple choice dulu lah ya, supaya mudah dulu ya, silahkan nanti bisa di-explore jenis-jenis yang lain. Misalkan ini ya, nah seperti ini misalkan gitu ya, nah nanti biasanya jawaban yang benarnya di atas, seperti ini ya, option yang pertama, option yang kedua misalkan. Nah ini baru dua dulu ya, sebenarnya nanti kalau ada pilihan ketiga, keempat ini tinggal add option lagi. Kalau sudah, klik done. Nah maka dia sudah membuat titik yang kedua. Nah lalu kemudian bagaimana ini menghubungkan antara titik satu dengan yang titik kedua, kita buka lagi, double klik ya. Di sini ada namanya access restriction ya, di sini ada access restriction, kemudian yang pertama adalah score, kemudian yang kedua selain restriction ada, nah maaf, di bawah ya, ada namanya connected stage gitu ya. Tadi kan stat kita sudah buat ya, nah supaya nyambung ke stage yang sebelumnya, maka stat-nya ini kita harus centang, nah jadi ada garis seperti ini. Jadi stage 2 ini atau level 1 ini tidak bisa dibuka kalau level stat ini belum dibuka. Begitupun nanti untuk stage kedua atau level 2-nya, level 3 dan seterusnya ini tinggal kita sesuaikan, tinggal kita sesuaikan. Kita lihat contohnya hasilnya, nah kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini bisa dilihat ya, waktunya berjalan, kemudian nanti ini juga baru kebuka dan seterusnya. Nah kurang lebih seperti ini. Menarik ya, jadi game map ini, ini cukup menarik gitu ya untuk membuat multimedia interaktif di dalam kelas LMS kita. Seperti biasa nanti langkahnya kalau sudah selesai kita bisa save ya, bisa di save kalau di Lumi ya, tapi kalau di LMS itu tentu langsung sudah tersimpan di LMS-nya. Ini tinggal di save dalam format H5P, nanti file H5P-nya ini bisa di uploadkan ke LMS ataupun ke Educati dan Moodle. Mudah-mudahan silahkan dicoba dulu gitu ya, silahkan dicoba, dipraktikkan. Kalau masih ada kesulitan, silahkan boleh ditanyakan di kolom komentar. Kemudian satu lagi, saya juga ada buku tentang panduan lengkap terkait H5P ini. Silahkan itu juga dibahas semua modul yang ada di H5P ini, mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya, atas waktunya rekan-rekan di video kali ini. Sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.